Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Sapirana Jaya Saroswan dari kelas 11 IPS 3, absen 34 Pada hari ini, saya akan menjelaskan hasil resensi dari novel yang telah saya baca Yaitu novel fiksi horror karya Risa Saraswati yang berjudul Hendrik Novel ini diterbitkan oleh Bukune di Jakarta pada tahun 2016 Novel ini berukuran 14 x 20 cm yang terdiri dari 256 halaman dan dijual dengan harga Rp68.000 Risa Saraswati merupakan penulis yang lahir di Bandung pada 24 Februari 1985 Selain menjadi penulis, Risa juga menjadi vokalis band yang bernama Saraswati Serta pegawai negeri sipil di pemerintahan kota Bandung Nama Risa Saraswati naik ketika film dari adaptasi novelnya Danur tayang di bioskop Film Danur sendiri sudah ditonton oleh kurang lebih 2,7 juta orang di Indonesia Risa Saraswati dikenal dengan kemampuan supranaturalnya yang mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib Risa bahkan menulis novel yang menceritakan kisah hidup sahabat-sahabatnya ketika mereka masih hidup Mengenal sahabat-sahabat Risa Saraswati seperti membuka kotak Pandora Banyak hal mengejutkan yang membuat kita tidak habis pikir Setelah menulis buku yang berjudul Peter, kini Risa hadir dengan membawa kisah tragis dari Hendrik Di antara sahabat Risa yang lain, bisa dibilang Hendrik lah yang paling tertutup dan nyinyir Meski ia memiliki wajah yang tampan, namun siapa sangka Di balik sikap tertutup dan nyinyira itu, Hendrik kecil justru seorang yang lucu, penuh canda, dan jahil Hendrik adalah anak dari pasangan Jeremy dan Nina Konings Pasangan ini sempat memiliki putri yang diberi nama Angeline Namun usianya hanya bertahan 2 hari karena organ-organ di dalamnya belum tumbuh sepurna Setelah kematian sang kakak, kehadiran Hendrik merupakan berkah bagi Jeremy dan Nina Konings Mereka hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan di Bandung Jeremy, ayah Hendrik, adalah seorang peneliti tanaman kina di Bandung Dan Nina, ibu Hendrik, adalah seorang ibu yang baik hati dan begitu menyayangi keluarganya Di Bandung, Hendrik memiliki sahabat yang bernama Hans, yang tinggal di belakang rumah keluarga Konings Hampir setiap hari, Hendrik mengunjungi Hans yang tinggal bersama Omaros dengan menaiki tangga di benteng belakang rumahnya Hendrik juga bertemu dengan seorang gadis dari Pantiasuhan yang bernama Helena Keluarga yang harmonis, sahabat yang setia, dan hidup yang penuh kebahagiaan Begitulah keadaan Hendrik pada saat itu Namun, semua berubah saat Jeremy harus meninggalkan dunia ini untuk selamanya karena serangan jantung Nina yang dulu pernah mengalami depresi akut, kini harus mengalaminya lagi Kematian Jeremy yang begitu cepat membuat mental Nina terganggu Hendrik pun menjadi sasaran kemarahannya Nina menganggap bahwa Hendriklah penyebab kematian Jeremy Tidak ada satu orang pun yang mampu menyadarkan Nina dari depresinya itu Hendrik pun meminta bantuan terhadap Helena Karena menurutnya hanya Helena yang bisa membuat ibunya tersenyum kembali Namun, kehadiran Helena justru memperburuk situasi Karena Nina yang menganggap bahwa Helena adalah anak pertama mereka yang sudah meninggal, yaitu Angeline Meskipun begitu, sebagai anak lelaki yang pantang menyerah Hendrik tetap bertahan karena pesan dari ayahnya sebelum meninggal Ia tumbuh menjadi anak yang dewasa karena hal itu, tidak lagi manja Dari buku ini, kita dapat belajar bahwa walaupun kecil Tapi cinta seorang anak ke orang tuanya memanglah tidak ada batasnya Novel Hendrik ini bertemakan tentang kisah hidupan masa lalu Hendrik Cerita masa lalu Hendrik ini berlatar di beberapa tempat Seperti Perancis, Bandung, Perpustakaan, Rumah Hans, Rumah Warga Konings, Perkebunan, Rumah Sakit, dan Yayasan Pantiasuhan Latar suasana dalam novel ini ada suasana bahagia dan sedih Sedangkan untuk latar waktunya ada pagi, siang, sore, dan malam Novel ini menceritakan bagaimana Hendrik, anak yang sangat gemari di sekolah karena kepintarannya dan sikap humorisnya Ternyata merupakan anak yang jahil dan manja di depan kedua orang tuanya Meskipun begitu, ayahnya, Jeremy Konings, sangat penyabar, penyayang, dan baik hati Begitu juga dengan ibunya, Nina Konings, yang sangat menyayangi keluarganya Namun di balik itu semua, Nina sangat muda rapuh dan depresi Ada juga sahabat Hendrik, yaitu Hans, yang sangat perhatian dan baik terhadap Hendrik Selain Hans, ada juga Helena, yang baik hati dan penyabar Terakhir ada Omar Rose, yaitu nenek Hans, yang sangat baik dan penyayang Omar Rose lah yang merawat Hendrik saat ia sedang terpuruk Alur yang digunakan dalam cerita ini menggunakan alur campuran Karena novel ini menceritakan kehidupan masa lalu Hendrik Namun ada beberapa bagian yang menceritakan masa sekarang Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketiga serbat tahu Karena pengarang seolah-olah mengetahui segala peristiwa yang dialami tokoh dan tingkah lakunya Novel ini juga menggunakan kata ganti ia atau dia dan nama dari tokoh tersebut Novel ini adalah novel yang sangat menarik untuk dibaca Meskipun alura berpindah-pindah dari masa lalu ke sekarang dan sebaliknya Tapi tidak membuat pembaca bingung karena alura tertata dengan rapi Hal menarik lainnya dari novel ini juga terletak pada cara Risa Saraswati menggambarkan tiap-tiap kejadian Sehingga pembaca dibuat seperti merasakan langsung kejadian-kejadian tersebut Hal ini dapat ditemukan seperti saat Hendrik tidak diakui sebagai anak oleh ibunya Dilihat dari covernya, gambarnya cukup sesuai karena berwanza horor sama seperti Hendrik yang sekarang sudah meninggal Cover buku ini didominasi oleh warna hijau dan terdapat gambar salib yang tertulis Rest in Peace Konings Yang menggambarkan tentang kehancuran keluarga Konings Di dalam buku ini juga terdapat ilustrasi yang menggambarkan seperti apa muka Hendrik Dari segi isi, pemilihan katanya mudah dipahami Kata-kata yang ditulis Risa bisa menghipnotis pembaca sehingga pembaca bisa larut dalam keharuan yang dialami Hendrik setelah ayahnya meninggal Di balik kelebihannya, novel ini juga memiliki kekurangan Dalam novel ini cukup banyak ditemukan bahasa Belanda, namun tidak ada penerjemahan bahasa tersebut dalam novel ini Jadi pembaca tidak paham dengan kata-kata yang dimaksud Selain itu, tidak diceritakan juga bagaimana kehidupan Hendrik setelah meninggal Ceritanya masih berlanjut pada buku selanjutnya yang berjudul Hans Jadi saya merekomendasikan untuk membaca buku yang berjudul Hans Dilihat dari keseluruhan, novel ini akan saya rekomendasikan untuk dibaca Dengan membaca novel ini, secara tidak langsung kita belajar beberapa peristiwa sejarah yang terjadi di masa penjajahan dahulu Buku Hendrik Karadisa Saraswati ini layak dibaca untuk semua kalangan Karena banyak mengandung kesan moral yang dapat diambil dari kisah kehidupan Hendrik tentang kemandirian dan kesabaran Seperti kesabarannya dalam menghadapi sang mama yang selalu memarahinya Dan juga kemandiriannya setelah sang mama tidak memperhatikannya lagi Kita bisa mencontoh kemandirian dan kesabaran dari seorang Hendrik kecil Sekian penjelasan hasil resensi novel Hendrik dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh